Puluhan anak Panti Aswan di Tangerang, Banten jadi korban kekerasan seksual oleh pemilik dan juga pengasuhnya. Mirisnya, Panti Aswan itu sudah beroperasi selama 20 tahun tanpa izin pendirian yayasan. Polisi tetapkan tiga orang sebagai tersangka, satu di antaranya masih buron. Aparat kepolisian musuh ini karena ini sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun, yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Bahwa yang sudah dibawa ke dinas sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang. Dan ada beberapa yang terindikasi, sekitar 22. Sungguh miris, Panti Aswan yang seharusnya jadi tempat bernaung dan berlindung bagi anak-anak yang tak mampu, malah menjadi tempat mereka mendapatkan pelecehan, yang lebih kejinya lagi. Pelaku pelecehan adalah pemilik dan pengasuh Panti Asuhan. Potret pilu ini menimpa anak-anak di sebuah Panti Asuhan di kota Tangerang, Banten. Tak sampai di situ, jumlah korbannya bahkan tidak sedikit. KPAI mendata, total korban hingga saat ini sekitar 30 orang. 13 orang kini berada dalam pendampingan di dinas sosial. 4 orang berada di rumah relawan dan ada 7 korban yang datanya sudah masuk dalam laporan polisi. KPAI juga menduga masih ada 22 orang lagi yang terindikasi menjadi korban pelecehan. Kedua, KPAI juga memastikan kementerian sosial berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban, baik dari sisi rehabilitasi sikis, fisik maupun sosial. Satu pasal, ketika ada kejadian yang seperti ini, sebetulnya siapapun boleh melaporkan. Selain kepada dinas sosial, boleh melaporkan kepada kepolisian, kepada KPAI, kepada Komnasaham, kepada ombudsman, ataupun lembaga-lembaga pelindungan anak lainnya. Polisi masih memburu satu pelaku lain, yaitu JS, yang merupakan pengasuh Panti. JS sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang untuk memudahkan polisi melakukan penangkapan. Pelaku lain yang sudah ditangkap berinisial S dan YB. Mereka merupakan pemilik dan pengasuh Panti Asuhan. Ketiganya juga sudah ditapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan kekerasan seksual ke anak asuh. Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtia. Sedangkan Saudara yang di Supriyadi, setelah kita lakukan pemanggilan dua kali yang bersambutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara yang disupriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Setelah kasus ini jadi sorotan, terkuak pula fakta bahwa ternyata Panti Asuhan yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun itu tidak memiliki izin operasi pendirian yayasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi kejadian berjanji akan menambah syarat pengirian Panti Asuhan diantaranya izin dari warga. Kita tidak hanya prihatin ini, tapi juga merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yayasan ini termasuk salah satu yang tidak ada izinnya atau bagaimana Pak? Yayasan Darussalam ini Pak Sesi? Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan dalam rangka memberikan Panti Asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Kasus ini tentu membuat geram warga sekitar, terutama para donatur. Mereka tak menyangka dana yang mereka sumbangkan justru tidak digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Panti Asuhan. Para donatur pun meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Ini 15, mungkin udah 25. Tapi saya rasa karena ini udah 15 tahun, saya rasa 100 orang juga ada. Karena ini kan sini berganti. Anak aslinya di sini tuntanya berapa banyak? Hasil kemarin saya lihat 30-an. Cowok semua, Bu? Cowok semua. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi pada Juli 2024 lalu setelah pemeriksaan korban dan sebelah saksi. Polisi sudah menahan dua pelaku yaitu S dan YB yang merupakan pemilik dan pengasuh Panti. Satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Tak hanya kasus ini yang harus dipusut hingga tuntas, namun kondisi sikis para korban juga harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai kejadian pilu yang menimpa para korban menjadi trauma berkepanjangan yang bisa merusak masa depan mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal kekerasan seksual di Panti Aswan, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Malaika Keridaman di Maporesta, Tangerang, Banten. Selamat siang Malaika. Dari informasi yang Anda peroleh hingga siang hari ini, seperti apa? update dari pihak kepolisian. Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Petro Tanggerang Kota, Kombespol Zain Dwi Nugroho, saat ini pihak kepolisian sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para korban dan mendalami keterangan dari para korban. Terkait jumlah korban, pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi ada tujuh korban, empat diantaranya adalah anak-anak dan tiga diantaranya adalah dewasa dan semua berjenis kelamin laki-laki. Namun kalau kita ambil keterangan dari pihak korban, ini sebenarnya ada dugaan kasus kekerasan seksual ini sudah diperkirakan terjadi selama bertahun-tahun, bahkan sejak awal yayasan atau panti asuhan ini berdiri. Di mana pihak korban menduga bahwa jumlah korban bisa mencapai lebih dari 30 orang. Terkait kondisi korban, memang saat ini ada sejumlah korban yang sedang dimintai keterangannya di dalam Polres Metro Tanggerang Kota. Namun memang juga ada sekitar 13 anak panti asuhan yang sudah diamankan dan dipindahkan ke rumah aman atau rumah perlindungan sosial milik dinas kota Tanggerang. Terkait pendampingan, pihak kepolisian juga telah melakukan koordinasi lintas sektoral dengan sejumlah intansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis untuk para korban, dan termasuk ada dinas kementerian agama, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, dinas sosial, dinas kesehatan kota Tanggerang, dinas pendidikan, dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk memberikan tidak hanya perlindungan atau pendampingan psikologis, namun juga bimbingan hukum serta pemulihan trauma pada para korban. Namun terkait kondisi dan juga kelanjutan dan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pihak kepolisian, kami masih harus menunggu, Reza dan juga saudara, karena saat ini masih berlangsung pemeriksaan lanjutan terhadap para korban dan pihak kepolisian juga masih mendalami keterangan-keterangan yang baru saja didapatkan dari para korban saat ini. Reza. Polisi masih terus mendalami keterangan dari para korban yang saat ini juga masih didalami, lalu ada satu tersangka yang dinyatakan buron. Seperti apa pencariannya hingga kini? Ya betul, memang hingga kini masih ada satu tersangka yang masih menjadi buron oleh pihak kepolisian dan ini juga salah satu tersangkanya merupakan salah satu pengurus panti berinisial YS yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Namun untuk terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk membantu mempercepat proses pencarian atau penemuan dari pelaku ini, pihak kepolisian sudah membuka posko pengaduan di Polres Metro Tanggerang Kota untuk para korban dan juga masyarakat setempat jika memang masyarakat merasa menjadi salah satu korban di kasus ini dan juga ada himbauan bagi masyarakat yang melihat tersangka berkeliaran atau pernah melihat tersangka ini beraktifitas di sekitaran kota Tanggerang ini diminta untuk melapor namun juga pihak kepolisian telah berhasil menangkap dua tersangka lainnya yang adalah S dan YB yang merupakan salah satu pemilik dan juga pengasuh dari Pantiasuhan ini dan karena memang di kasus ini ada dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anak, rezidat dan juga saudara maka untuk ancaman hukumannya itu lima minimal lima tahun penjara maksimal lima belas tahun penjara atau ada denda paling banyak senilai lima miliar rupiah Reza baik, terima kasih Malaika Keredaman melaporkan langsung dari Mampor Resta Tanggerang, Banten kita berharap juga peran serta masyarakat juga bisa membantu polisi untuk menangkap satu orang burun lagi terima kasih sekali lagi atas informasinya terima kasih